Sampai saat ini belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut Halo, welcome back to Keeping It Not Rice episode 2 Kembali lagi bersama gue, disini ada Aan Dan gue ditemani oleh 3 temen gue, ada Kartika, ada Raffi, dan juga ada Danu Nah, kira-kira kita bakal ngebahas apa sih temen-temen? Jadi, kita hari ini bakal ngebahas mengenai notaris di masa PSBB dan juga di normal Wah, gak kalah menarik ya dari pembahasan yang udah dibawain sama 3 temen kita sebelumnya Yaudah kan yang pada dulu, yuk kita langsung buka saja Dalam rangka penekanan angka penyebaran COVID-19, pemerintah menapakan protokol kesehatan work from home Atau yang biasa kita kenal dengan WFA Nah, mengenai notaris yang melakukan WFA itu tidaklah bertentangan dengan pasal 17 undang-undang jabatan notaris Nah, WFA ini memang membatasi pelaksanaan jabatan notaris Makanya ada SK tanggal 17 Maret 2020 yang memberikan alternatif bagi notaris Yang antara lain itu, yang pertama mengatur ulang jadwal penanat tanganan Dan yang kedua merekomendasikan rekan notaris lain yang kondisinya memungkinkan Oh, ternyata ada ya alternatif dalam pembatasan jabatan notaris Terus, gimana sih cara buat akta-akta dalam pembuatannya yang gak bisa ditunda? Kalau itu sih ada beberapa contoh Kayak yang pertama ada akta pertanahan Kedua, akta menyangkut perubahan badan hukum dan pendaftarannya Serta akta-akta yang berkaitan dengan hubungan antara subjek hukum perorangan Nah, kesemuanya diselesaikan di kantor notaris Dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan Oke, langsung aja ya Gue mau sharing yang terkait akta yang tidak dapat ditunda Itu apakah bisa dibuat di rumah atau tidak? Wah, boleh banget tuh Oke, langsung aja ya Terkait hal itu, sayang banget sih guys Sampai saat ini belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut Dimana notaris sampai saat ini juga belum diberikan ruang Untuk dapat melaksanakan pembuatan akta yang tadi udah dibahas sebelumnya Terus guys, pemaksaan pelaksanaan terhadap akta yang tidak dapat ditunda itu Dikerjakan di rumah masing-masing pihak itu berpotensi untuk dianggap tidak sah Dan juga dapat diugat suatu hari Gue seluruh lulus dari podcast Keeping It Notarized Mungkin gue bisa simpulin dikit nih dari biasa eksplenasi dari kami berengkap Gue ketatuh ketentuan bagi para notaris Yang pertama pembuatan akta yang tidak dapat ditunda Lalu akta yang tidak dapat diselesaikan secara WFA Dan juga protokol kesehatan ditetapkan oleh pemerintah Bukan merupakan pelanggaran ya dari tahap 17 ujah ya Diingat soal ya guys? Nah sekarang kita mau bahas tentang profesi notaris pada masa new normal Ngomong-ngomong soal new normal guys Pasti pada nggak asing banget sama cyber notari Apalagi di zaman sekarang ini teknologi itu semakin dikedepankan Nah mau tau nggak sih apa itu cyber notari? Jadi cyber notari itu intinya adalah teknologi yang benar-benar dimanfaatin sama notaris dalam kerjanya Jadi kayak digitalisasi dokumen, tangan-tangan akta, sampai RUPS Oke berarti bisa lebih jadi efisien dong ya pekerjaan notaris itu sendiri Cyber notaris juga memiliki manfaatan fungsi loh guys Contohnya kayak mempermudah transaksi antara pihak yang tinggal yang berjauhan Dan juga pembagian saham yang berada di luar negeri masih dapat mengikuti RUPS dua perusahaan Nah membahas terkait fungsi dari cyber notari itu terbagi menjadi dua Yaitu sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik Nah singkatnya sertifikasi itu berarti notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai certification authority Atau trusted third party Sehingga notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan Nah lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi Dalam pelaksanaan transaksi elektronik Nah jangan lupa nih cyber notari itu proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan autentifikasi akta Karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa masih ada perundang-undangan yang bertolak belakang satu sama lainnya Nah terlepas dari pengaturan yang udah dijelasin sebelumnya Ada juga nih mengenai kendala cyber notari yaitu keharusan para penghadap untuk menandatangani sebuah akta Sebab tanda tangan merupakan hal yang penting dalam suatu akta Dimana tanda tangan sendiri merupakan tanda bahwa para pihak tersebut dinyatakan telah menyetujui isi dari keseluruhan akta Nah FYI, buat semua listener podcast Keeping It Notarized Kalau di Belanda itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik loh Guys, gue usah khawatir setiap hal itu karena gue sudah tahu solusinya Dengan adanya pengaturan tambahan mengenai konsep cyber notari dalam UJN Atau dibentuk dalam peraturan perundangan yang tersendiri Bagi peraturan yang bersifat peraturan formil Secara konkret dan disertai dengan dukungan penuh berupa pemberian fasilitasi memadai Untuk menjamin pasien pun dalam pelaksana cyber notari di Indonesia Berarti bisa gue simpulin ya Kalau sampai saat ini cyber notari di Indonesia itu Masih terdapat kendala salah satunya Belum ada regulasi yang mendukungnya Thank you banget teman-teman semua Kita sudah bisa saling berbagi informasi seputar profesi notaris pada masa PSBB dan New Normal Yang berasa juga ya guys, kita sudah sampai di akhir episode kedua Keeping It Notarized Semoga ilmu-ilmu yang kita share bersama-sama bisa bermanfaat bagi semuanya Untuk semua listener podcast Keeping It Notarized Stay connected with us and see you See you See you See you See you